Hai loci 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 shupay danish halla Halo para tetua para pencinta battle truck the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas dah siapkan cutong dengan perjalanan mang oyan Wih lah gak usah pake lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih mengarungi kehampaan Xiaoyan pada saat ini masih memejamkan matanya sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini merasakan sesuatu Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan berkata bahwa ada aura di sebelah kiri yang mendekati mereka dengan cepat Kekuatan spiritual Xiaoyan yang selalu standby benar-benar merasakan aura yang cukup kuat Kelinci Bingyun dan Xiaoyan pada akhirnya sama-sama menoleh ke arah sebelah kiri Mereka berdua melihat adanya kilatan pelangi yang pada saat ini mendekat Kecepatannya juga sangat cepat dan begitu sudah mendekat Xiaoyan melihat ada sesosok yang pada saat ini berdiri di atas labu Sudut mulut sosok tersebut terlihat sedikit terangkat dan melihat senyum tersebut Xiaoyan merasa tegang Xiaoyan bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja dan Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi Namun begitu labu itu benar-benar mendekat Sosok yang berdiri di atas labu pada saat ini melesat melewati Xiaoyan dan segera bergegas menjauh Xiaoyan terkejut dan Xiaoyan awalnya mengira bahwa sosok tersebut adalah musuh Xiaoyan pun merasa sangat aneh dan Xiaoyan bergumam bahwa orang ini bukan dari istana pemburu dewa Bersamaan dengan gumaman Xiaoyan yang terdengar Xiaoyan pada akhirnya kembali merasakan sesuatu dan Xiaoyan menoleh ke kiri Xiaoyan benar-benar terkejut dan Xiaoyan berteriak bahwa ada yang tidak beres dan ada sesuatu yang datang Sesaat kemudian Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan sayap dewa bila diri Xiaoyan langsung melesat dengan keras menjauh dan tubuh Xiaoyan terlontar Kelinci Bing Yun juga pada saat ini terkejut dan segera mengikuti pergerakan Xiaoyan dengan sangat cepat Di dalam kehampaan pada saat ini seolah-olah ada mulut besar yang menelan kegelapan Aura yang kuat juga pada saat ini menyebar bersamaan dengan daya hisap yang sangat kuat Kelinci Bing Yun pun seketika menoleh dan menatap ke arah mulut yang terlihat sangat besar dan bergumam bahwa ini adalah Shi Kun Kelinci Bing Yun pun langsung berteriak kepada Xiaoyan bahwa mereka pada saat ini harus bergegas Xiaoyan juga tidak ragu-ragu lagi dan menganggukan kelapanya sebelum akhirnya melesat menjauh Namun setelah beberapa saat Xiaoyan pada saat ini tampak memikirkan sesuatu Xiaoyan pun berhenti sejenak membuat Kelinci Bing Yun pada saat ini terkejut Sosok yang berada di atas labu juga menghentikan pergerakannya dan menatap ke arah Xiaoyan di kejauhan Sementara itu Kelinci Bing Yun pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan sudah gila dan apa yang pada saat ini Xiaoyan rencanakan Xiaoyan pun berbalik dan berkata mungkinkah sosok ini juga merupakan tingkat alam reruntuhan kuno Xiaoyan ingin melihat apakah Xiaoyan juga bisa membawanya ke alam lingsu atau tidak Begitu Xiaoyan selesai berbicara sosoknya pada saat ini langsung kembali melesat Kelinci Bing Yun pada saat ini hanya bisa terdiam melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan benar-benar telah sampai di hadapan sosok tersebut Angin kencang yang menerpak benar-benar sangat luar binasa dan beruntung Xiaoyan memiliki sayap bela diri untuk menstabilkan tubuh Xiaoyan pada saat ini berdiri di depan mata besar yang pada akhirnya terbuka Adegan ini sangat mengejutkan baik di mata Kelinci Bing Yun maupun di mata pria yang menunggangi labu Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih tetap terlihat tenang dan Xiaoyan segera melambaikan tangannya Kelinci Bing Yun yang berada di kejauhan pun bertanya apa yang ingin dilakukan orang gila ini Jika ia menyinggung sosok tersebut bersinnya saja benar-benar akan langsung membunuh Xiaoyan Sosok yang berada di atas labu juga pada saat ini tiba-tiba pupil matanya menyusut Sosoknya menatap tajam ke arah Xiaoyan yang perlahan mengangkat tangannya di depan bola mata biru besar Sesaat kemudian ia melihat Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mengangguk dan mengucapkan terima kasih Xiaoyan seolah-olah sudah melakukan percakapan spiritual dengan sosok bernama Xiaoyan Sesaat kemudian gelombang cahaya hitam tiba-tiba melonjak dari telapak tangan Xiaoyan Dan dalam sekejap sosok Sheikun tiba-tiba menghilang Tubuh besar yang tak terukur benar-benar lenyap dalam sekejap mata di alam sejati suangin Kelinci Bing Yun benar-benar tercengang begitu juga dengan sosok yang berada di atas labu Sosok tersebut bertanya-tanya mungkinkah bocah ini telah menghabisi Sheikun Tetapi itu benar-benar tidak mungkin karena tidak ada aura kematian Seharusnya ia memindahkan Sheikun ke suatu tempat Namun ia pada saat ini benar-benar ingin tahu apa tujuan dari pria tersebut memindahkan Sheikun Terlebih lagi setidaknya hal ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang di tingkat keabadian Sementara itu Kelinci Bing Yun yang dipenuhi keterkejutan juga pada saat ini mulai bergumam Sosoknya berkata bahwa Ji Yu Ying juga menghilang dengan cara seperti ini Mungkinkah triknya sama dan apa sesungguhnya yang ia lakukan kepada mereka? Sesaat kemudian Kelinci Bing Yun pada saat ini dipenuhi dengan tatapan ketidakpercayaan ketika menatap ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berbalik ke arah Kelinci Bing Yun dan melambaikan tangannya Kelinci Bing Yun matanya tiba-tiba menyusut dan jantungnya seketika bergetar Ia langsung mendapat firasat buruk di dalam hatinya ketika melihat Xiaoyan melambaikan tangannya Sementara itu Xiaoyan dengan dingin pada saat ini segera berkata kepada Kelinci Bing Yun Xiaoyan berkata bahwa dalam tiga tarikan nafas Kelinci Bing Yun akan mengalami hal yang sama seperti sebelumnya Jantung Kelinci Bing Yun pada saat ini seketika menegang Sosoknya seketika meleset ke arah Xiaoyan dan seketika ekspresinya dipenuhi dengan kebaikan Sosoknya pada saat ini berkata bahwa bintang yang bersinar di kejauhan itu adalah bintang Viantiana Sebaiknya Xiaoyan duduk di punggungnya dan mereka akan bergerak dengan kecepatan penuh Mereka akan tiba hanya dalam beberapa hari dan Xiaoyan harus menikmati perjalanan ini Begitu selesai berbicara Kelinci Bing Yun pada saat ini langsung berubah menjadi bentuk Kelinci Raksasa Xiaoyan juga tanpa banyak bicara segera menaiki Kelinci Bing Yun dan keduanya seketika meleset Di saat yang sama sosok yang berada di atas labu pada saat ini sedikit ragu sebelum akhirnya memutuskan untuk mengikuti Xiaoyan Setelah beberapa saat perjalanan Xiaoyan pada saat ini merasakan sesuatu dan Xiaoyan sedikit menoleh Xiaoyan bergumam bahwa seseorang telah mengikuti mereka Dilihat dari auranya pria ini adalah pria yang pada saat sebelumnya berdiri di atas labu Mendengar hal ini Kelinci Bing Yun pun berniat untuk berakselerasi dan melakukan tindakan Namun Xiaoyan pada saat ini menghentikan Kelinci Bing Yun dan berkata bahwa Kelinci Bing Yun bisa meleset dengan perlahan Xiaoyan ingin melihat apa yang diinginkan oleh orang ini dan apa yang ingin ia lakukan Kelinci Bing Yun pun segera berkata bahwa bintang Vian ada di depan Mereka tidak perlu menambahkan permasalahan apapun dan sejauh yang ia tahu Ada banyak sekali orang kuat yang bersembunyi di istana para pemburu dewa Jika mereka harus berhadapan dengan sosok tersebut maka hal tersebut benar-benar akan mempersulit mereka Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi Kelinci Bing Yun dan Xiaoyan berpikir jika Kelinci Bing Yun tidak menginginkannya Maka Xiaoyan akan bertindak sendirian dan menegur sosok tersebut Xiaoyan pada akhirnya berbalik setelah melompat dari punggung Kelinci Bing Yun Kelinci Bing Yun mau tidak mau segera menghentikan pergerakannya dan mengikuti Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sosok tersebut dengan dingin tetapi Xiaoyan tidak berbicara Xiaoyan pada saat ini ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh sosok tersebut Namun pada saat ini sosok tersebut hanya terdiam di hadapan Xiaoyan dan tidak melakukan apapun Xiaoyan pada akhirnya mengajak Kelinci Bing Yun untuk kembali melesat Si pria juga masih mengikuti Xiaoyan dan setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya mulai membuka suara Xiaoyan berkata bahwa jika ia mengikuti Xiaoyan jangan salahkan Xiaoyan bertindak kejam Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan si pria pada akhirnya segera mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa ia benar-benar ingin meminta maaf Ia sudah lama dikejar oleh Sheikun dan ia pada saat ini membutuhkan perbekalan Ia sesungguhnya tidak sengaja mengikuti saudara karena ia juga ingin pergi ke bintang Fiantiane Ia harap saudara bisa memaafkan apa yang pada saat ini ia lakukan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening Karena Xiaoyan selalu merasa ada sesuatu yang salah Namun meskipun begitu Xiaoyan memang tidak pernah merasakan adanya niat membunuh di tubuh sosok tersebut Xiaoyan pada akhirnya mengabaikan orang ini dan Xiaoyan pada saat ini menutup matanya Sementara itu si pria pada saat ini sedikit menyusul Xiaoyan dan mulai kembali berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa ia bernama Yonghe Sepertinya ini pertama kalinya Tuan datang ke bintang Fiantiane Jika begitu permasalahannya maka ia bisa memimpin jalan untuk Tuan Xiaoyan pada saat ini langsung menolak dan berkata bahwa Xiaoyan sangat akrab dengan bintang Fiantiane Sosok pria di atas labu pun tersenyum pahit karena ia benar-benar ditolak oleh Xiaoyan Namun si pria pada saat ini tidak ingin menyerah seolah-olah ia ingin memiliki hubungan dekat dengan Xiaoyan Si pria berkata bahwa Tuan tentu tahu ada kota Fiantiane di Fiantiane Star atau bintang Wansiang Ia memiliki sesosok kenalan di kota Wansiang ini akan sangat merepotkan bagi orang luar untuk masuk dan jika Tuan tidak keberatan Ia bisa membantu Tuan dan menghindari masalah yang tidak diperlukan Xiaoyan pada saat ini berbicara dengan singkat ketika menjelaskan bahwa Xiaoyan juga secara kebetulan memiliki kenalan Sosok pria ini pun seketika terdiam dan untuk sesaat ia tidak tahu bagaimana menanggapi Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali melontarkan pertanyaan kepada si pria Xiaoyan bertanya apakah ia berasal dari istana dewa pemburu Pria yang bernama Yonghe pada saat ini terjengang mendengar pertanyaan Xiaoyan Dengan ekspresi serius seolah-olah ia sangat membenci istana para pemburu dewa Sosoknya mulai berbicara Sosoknya berkata mengapa Tuan berbicara dengan cara seperti ini Ia bersumpah bahwa ia di masa depan benar-benar akan menghancurkan istana dewa pemburu Xiaoyan pada akhirnya mengangkat alisnya Dan Xiaoyan segera bertanya apakah bintang tempat ia berasal juga dihancurkan oleh istana dewa pemburu Yonghe berhenti dan tertegun sebelum akhirnya mengangguk menanggapi pertanyaan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tidak terus bertanya dan Xiaoyan hanya duduk bersilak di punggung kelinci Bing Yun Pada akhirnya setelah beberapa saat perjalanan Xiaoyan pun membuka matanya Xiaoyan pada saat ini sudah sampai di hadapan bintang Viantiana atau bintang Wansiang Begitu mendekat ada sebuah gerbang surgawi besar yang digantung di atas bintang-bintang Ada banyak penjaga yang berdiri di luar gerbang dan tak lama kemudian Xiaoyan sampai di hadapan gerbang Salah seorang penjaga yang menghalangi perjalanan Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa seseorang perlu membayar 10.000 pil orijinki untuk bisa memasuki bintang ini Yonghe seketika mengerutkan bibirnya sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan Sosoknya lanjut bergumam bahwa 10.000 pil orijinki ini sangatlah mahal Sementara itu Xiaoyan pada saat ini langsung membuang 10.000 pil orijinki dan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk masuk Namun penjaga pada saat ini segera melirik ke arah kelinci binyun dan berkata bahwa hal yang sama juga berlaku untuk anjing ini Begitu ia selesai berbicara sosok besar kelinci binyun pun menghilang dan berubah menjadi bentuk manusia Mata merah muda kelinci binyun dipenuhi dengan amarah ketika ia bertanya siapakah sosok yang baru saja ia sebut dengan anjing Para penjaga pada saat ini seketika terkejut dengan apa yang berada di hadapan mereka Mereka seketika meminta maaf kepada kelinci binyun Kelinci binyun pun hanya bisa mendengus sebelum akhirnya kelinci binyun segera menyerahkan 10.000 pil orijinki Pada akhirnya Xiaoyan pun bergegas diikuti dengan kelinci binyun melewati gerbang di langit Baru saja Xiaoyan hendak memasuki gerbang Sosok Yonghe pada saat ini meminta Xiaoyan untuk menunggu sejenak Yonghe lanjut bertanya bisakah tuan meminjamkannya 10.000 pil orijinki Ia telah kekurangan uang dan ia akan mengembalikannya kepada tuan setelah ia memasuki bintang ini Xiaoyan pun berhenti dan hal tersebut membuat Yonghe tiba-tiba merasa bahagia Xiaoyan sedikit menoleh tetapi matanya tidak menatap ke arah Yonghe Xiaoyan melirik ke arah kelinci binyun dan berkata apakah kelinci binyun ingin ikut pergi bersama Xiaoyan atau tidak Kelinci binyun pun segera menyusul Xiaoyan dan Xiaoyan kembali melakukan perjalanan beriringan dengan kelinci binyun Xiaoyan benar-benar tidak menanggapi permintaan bantuan dari Yonghe Yonghe pun hanya bisa tersenyum pahit menatap ke arah sosok Xiaoyan yang menghilang Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih melayang di atas langit Xiaoyan menatap ke arah banyak batura yang pada saat ini berlalu lalang Selanjutnya Xiaoyan bertanya kepada kelinci binyun dimanakah permaisuri berada Kelinci binyun segera menjawab bahwa bagaimana mungkin ia bisa tahu dimanakah permaisuri Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan memandang ke arah kelinci binyun dengan tatapan heran Kelinci binyun lanjut berkata bahwa ia benar-benar tidak diberitahu oleh permaisuri Xiaoyan pun hanya menghelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan melihat ke arah deretan batura yang bersandar Xiaoyan pun segera bergegas dan Xiaoyan segera menemui orang yang mengendalikan batura tersebut Xiaoyan bertanya kepada sosok wanita dimanakah tempat yang paling ramai di bintang Viantiane ini Wanita itu pun balik bertanya kepada Xiaoyan Mungkinkah ia baru pertama kali datang ke bintang Viantiane atau bintang Wansiang ini Kota terbesar di tempat ini tentu saja adalah kota Wansiang Ini adalah inti dari bintang Wansiang dan ibu kota kekaisaran yang paling makmur Jika tuan ingin bergegas ke sana maka ia akan bisa mengantarkan tuan Xiaoyan pada akhirnya mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini segera menaiki batura Sesaat kemudian batura pun mulai melayang menembus awan tebal di langit bintang Wansiang Setelah melakukan perjalanan cukup panjang pada akhirnya wanita yang memimpin mereka pun mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa mereka akan segera tiba di kota Viantiane atau kota Wansiang Semoga mereka beruntung dan selamat dalam perjalanan Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini menatap kekejauhan Sebuah kota besar pada saat ini muncul di mata Xiaoyan dan kota ini benar-benar sangat terlihat makmur Sesaat kemudian Xiaoyan pada saat ini bertanya kepada Kelinci Bing Yun ke manakah mereka harus pergi Kelinci Bing Yun pun segera berkata bahwa mereka hanya perlu pergi ke tempat terbaik di kota ini Dengan begitu maka tidak akan sulit bagi mereka untuk menemui permaisuri Mendengar apa yang dibincangkan oleh keduanya mata si wanita pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan Sosoknya pada saat ini segera bertanya apakah mereka disini untuk mencari permaisuri Xiaoyan tidak menjawab tetapi hanya mengapalkan tinjunya sedikit sebelum akhirnya bergegas Kelinci Bing Yun pun seketika mau tidak mau mengikuti pergerakan Xiaoyan Ada ratusan gerbang kota di kota Wansiang dan Xiaoyan pada saat ini menghampiri gerbang terdekat Ada banyak sekali orang yang mengantri untuk memasuki ke kota Wansiang ini Xiaoyan pada saat ini memandangi lautan manusia dan berbicara sambil tersenyum pahit Xiaoyan bertanya apakah permaisuri begitu populer di tempat ini Kelinci Bing Yun segera berkata dengan bangga bahwa hal itu tentu saja benar Permaisuri baik hati dan pasti akan menimbulkan keributan ketika ia muncul di kota Kelinci Bing Yun harus mengakui bahwa Yang Mulia memiliki selera yang sangat bagus Serta memiliki setiap teman lama yang sangat kuat Xiaoyan seketika terkejut dan Xiaoyan segera bertanya apakah Yang Mulia masih memiliki banyak teman lama Kelinci Bing Yun pun mengangguk dengan berat sementara Xiaoyan pada saat ini menghala nafas Sesaat kemudian Xiaoyan pun kembali ke fokus permasalahannya dan kembali bertanya kepada Kelinci Bing Yun Xiaoyan bertanya apakah Kelinci Bing Yun benar-benar tidak tahu dimanakah permaisuri berada Apakah Kelinci Bing Yun benar-benar tidak memiliki klus sama sekali Kelinci Bing Yun pada saat ini hanya bisa menghelak nafas sambil mengangkat bahunya Xiaoyan dan Kelinci Bing Yun pun terus berjalan di keramaian dan bersama dengan hal tersebut Xiaoyan mendapatkan sebuah informasi dari percakapan di sekitar Salah seorang di antara mereka bertanya kepada rekan-rekannya apakah mereka telah mengetahui informasi ini Permaisuri selalu tinggal di istana Yaoqing yang memang merupakan istana miliknya Tempat tersebut sudah lama tidak ditempati dan tidak ada yang pernah masuk selama ribuan tahun Namun karena permaisuri telah bangkit dikatakan bahwa permaisuri telah memasuki kembali istana Yaoqing ini Banyak orang yang menunggu lama di luar istana Yaoqing tetapi mereka tidak pernah melihat permaisuri lagi Xiaoyan dan Kelinci Bing Yun pada saat ini terlihat fokus mendengarkan informasi yang beredar di sekitar Setelah mendapatkan banyak informasi pada akhirnya Xiaoyan dan Kelinci Bing Yun segera bergegas menuju ke arah istana Yaoqing Singkat cerita begitu mereka sampai Kelinci Bing Yun pada saat ini terlihat sangat gembira Kelinci Bing Yun lanjut bergumam bahwa ia tidak pernah menyangka setelah sekian lama Istana Yaoqing di bintang Wansiang masih dapat dipertahankan sepenuhnya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan berbalik dan mengubah arah Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah pelelangan yang bercokol di samping istana Yaoqing Kelinci Bing Yun pun seketika mengerutkan kening dan bertanya apakah Xiaoyan ingin pergi ke tempat lelang Bukankah Xiaoyan harus mencari permaisuri terlebih dahulu Xiaoyan pada saat ini segera melangkah dan meninggalkan Kelinci Bing Yun sambil berkata bahwa permaisuri tidak ada di aula Yaoqing Kelinci Bing Yun pada saat ini mengerutkan kening melihat Xiaoyan yang bergegas ke pelelangan Begitu Xiaoyan di pintu pelelangan seseorang pada saat ini segera menyambut Xiaoyan Sosok wanita seksi melangkah maju dan pada saat ini segera membungkukan tubuhnya Sosoknya lanjut bertanya apakah tuan berada disini untuk menghadiri pelelangan Xiaoyan pun sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya apakah Xiaoyan harus ikut pelelangan sekarang juga Si wanita pada saat ini mengangguk dan berkata tentu saja karena pelelangan akan segera dimulai Namun ia juga ingin memberikan informasi kepada tuan bahwa pelelangan ini merupakan pelelangan tingkat yang sangat tinggi Tuan harus memiliki setidaknya puluhan juta pil orijinki untuk berpartisi sapi Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiaoyan benar-benar merasa telah diremehkan Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan Xiaoyan segera mengajukan pertanyaan Xiaoyan bertanya berapa banyakkah pelel orijinki yang dibutuhkan untuk menjadi member tertinggi Wanita itu pun seketika tersejut sebelum akhirnya tersenyum dan mulai menjelaskan kembali kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa tuan harus mengisi terlebih dahulu 1 miliar pelel orijinki Tuan bisa menjadi VIP paling terkemuka di rumah lelang Viantiana tanpa semua biaya penanganan Dengan begitu maka tuan akan menjadi VIP emas hitam dengan 1 miliar ini Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan tiba-tiba mulai mengelurkan lengannya dan meraih pergelangan tangan ramping wanita tersebut Melihat pemandangan ini, Kelinci Bing Yun pun seketika mendekat dan memandang dingin ke arah Xiaoyan Wanita itu juga pada saat ini benar-benar kaget dan menggigit bibirnya tetapi sosoknya tidak merontak Saat berikutnya, Xiaoyan sudah melepaskan pergelangan tangannya dan Xiaoyan mulai berbicara dengan lembut Xiaoyan berkata bahwa 1 miliar pelel orijinki telah dikirim ke dalam cincin penyimpanannya Bolehkah Xiaoyan pada saat ini berpartisi sapi dalam lelang tingkat tinggi? Wanita itu pun terkejut dan ia segera memeriksa apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Mata indah wanita itu pun tiba-tiba menyusut sebelum akhirnya sosoknya segera mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa tuan pada saat ini bisa mengikuti pelelangan Ia akan segera mengambilkan kartu PIV untuk tuan dan tuan bisa mengikutinya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini bertanya kembali ke arah si wanita Xiaoyan bertanya apakah mereka menerima ramuan di tempat ini Wanita itu pun segera mengangguk dan segera menyadari bahwa identitas Xiaoyan ini adalah seorang alkemis Wanita itu pun segera berbasa-basi kepada Xiaoyan ketika bertanya apakah tuan juga merupakan seorang alkemis Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya menanggapi apa yang dikatakan oleh si wanita Selanjutnya Xiaoyan berkata bahwa ia memiliki berapa ramuan di sini dan ia bisa melihat berapa nilainya Xiaoyan segera menyerahkan cincin penyimpanan ini kepada sosok wanita tersebut Ramuan ini bukanlah ramuan yang telah dimurnikan oleh Xiaoyan Melainkan ramuan yang merupakan hasil rampasan perang Si wanita pada saat ini segera menerima cincin Xiaoyan dan memeriksa isi dari cincin tersebut Meskipun wanita ini bukan seorang alkemis tetapi sebagai anggota dari rumah lelang Tentu saja sosoknya berpengalaman dan berpengetahuan luas Setelah pemeriksaan singkat ia seketika bisa dengan singkat menilai semua yang berada di dalam cincin penyimpanan Wanita itu pun seketika terkejut Melihat ekspresi si wanita Xiaoyan segera bertanya apakah ini tidak bisa diterima Wanita itu dengan sedikit ragu segera menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa mereka bisa menerima ramuan ini Wanita itu pun hendak pergi sementara Xiaoyan memintanya untuk kembali menunggu Xiaoyan lanjut bertanya apakah ia masih menerima senjata di pelelangan Wanita itu tertegun sebelum akhirnya seketika mengangguk setelah jeda Sementara itu Xiaoyan mengangkat tangannya dan kembali melemparkan cincin penyimpanan lainnya Xiaoyan juga lanjut berkata bahwa Xiaoyan juga masih memiliki berapa armor di sini Kualitasnya juga cukup bagus dan si wanita bisa memeriksanya Wanita itu pun menatap ke arah tiga cincin penyimpanan yang baru saja diberikan oleh Xiaoyan Sosoknya kembali menatap ke arah Xiaoyan dengan heran Muata wanita itu pun berangsur-angsur menjadi serius Karena hal-hal ini bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh seorang alkemis Ketika ia memandang ke arah Xiaoyan Xiaoyan tampak terlihat seperti pembunuh jika dibandingkan dengan alkemis Sesaat kemudian wanita itu pun kembali tersadar dari lamunannya dan tersenyum ke arah Xiaoyan Selanjutnya sosoknya segera berjalan ke depan untuk memimpin jalan Xiaoyan Wanita itu pun berkata bahwa tuan pada saat ini bisa mengikutinya Pelelangan akan segera dimulai Ia akan mengatur barang-barang ini untuk tuan sesegera mungkin Xiaoyan pun mengangguk hingga pada akhirnya singkat cerita mereka sampai di ruang yang dituju Xiaoyan pada saat ini berada di ruang yang mewah di pelelangan Wanita itu pun segera berkata bahwa rumah lelang Viantiana akan mengadakan lelang setiap saat Kualifikasi hanya akan dibatasi jika ada harta penting Tuan juga beruntung karena ada tiga harta penting yang akan dilelang di final Setelah selesai berbicara si wanita segera menunjukkan ke arah kristal dan kembali menjelaskan kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa ketika ia akan melakukan penawaran Tuan cukup menekan kristal di atas meja ini Seseorang akan menghubungi Tuan dan Tuan bisa mulai melakukan penawaran Xiaoyan pun mengangguk sementara wanita itu pada akhirnya seketika pergi Sesaat kemudian ada seseorang yang menyajikan teh enak dari tempat mereka Dua orang juga pada saat ini berdiri di belakang Xiaoyan dan menunggu perintah Xiaoyan kapan saja Melihat hal ini Xiaoyan pun tersenyum bahagia dan bergumah bahwa sungguh sangat senang memiliki banyak uang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!